Timnas Bola Foli Putra Indonesia akan menjalani laga pembuka pada kejuaraan Bola Foli Asia 2023 melawan tim kuat Cina. Ajang kejuaraan Bola Foli Asia 2023 akan dilangsungkan di Urmia, Iran pada tanggal 19 hingga 26 Agustus dengan Indonesia dipastikan turut serta. Pada babak penyisihan turnamen resmi Federasi Bola Foli Internasional, atau FIF ini, skuad Garuda tergabung di grup C. Indonesia nantinya akan bersaing dengan Cina dan Kazakhstan agar bisa melaju ke fase selanjutnya. Untuk laga pertama babak penyisihan kejuaraan Bola Foli Asia 2023, tim arahan Jeff Jiangjie ini dijadwalkan menghadapi Cina. Cina sendiri menjadi pesaing terkuat mengingat mereka merupakan tim jebolan Foli Bal Nations League, atau VNL. Tim negeri tirai bambu tentu ingin tampil maksimal lantaran baru saja terdegradasi dari VNL dan gagal bersinar di FIF Chal Langer Cup 2023. Berdasarkan ranking dunia Bola Foli Putra, Cina merupakan tim terbaik keempat di Asia setelah Jepang, Iran dan Qatar. Tak ayal, melawan Cina pada laga pembuka tak ubahnya seperti uji nyali bagi Farhan Halim dan kolega. Indonesia sendiri menargetkan untuk bisa melaju dan menembus enam besar pada kejuaraan Bola Foli Asia 2023 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Lowdry Mas Paitela selaku menir tim NAS dan kepala bidang pembinaan prestasi PVC. Target itu bukan tanpa dasar mengingati merah putih cukup kompetitif bersaing di level Asia meski jarang mengikuti ajang resmi. Kemarin kami di AVC 2019 itu nembus sembilan besar dan Asian Games 2018 di enam besar, Ia inginnya sih kali ini enam besar, kata Lowdry. Karena ini nanti bisa mengerek peringkat FIF biar nanti pas undian posisi kami lebih baik di poolnya walau belum jadi unggulan, imbuhnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!